Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemirsa dimanapun saja anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan dongeng pada malam ini Bang LG akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-11 Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu menemani Bang LG di channel YouTube Insan dongeng ini semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin layar terkembang bagian ke-11 karya Sultan Takdir Alisah Bana Selamat mendengarkan sesungguhnya tuti sudah sangat letih lahir dan batin dalam dua bulan ini tak lain kerjanya daripada untuk perkumpulan mula-mula Kongres Putri Sedar yang sangat banyak meminta tenaganya sebagai ketua cabang Jakarta yang harus mengatur Kongres itu sudah itu Kongres perikatan perkumpulan perempuan disala pula dalam seminggu di Bandung sejak ia pulang dari saya boleh dikatakan setiap hari sebagian yang terbesar daripada waktunya dipakainya untuk menyiapkan laporan Kongres sekembalinya di Jakarta setelah dalam seminggu ini pekerjaan masih itu itu juga tiada sedikit juga pun ia dapat melepaskan nelahnya dalam liburnya sedangkan lusa sekolah akan mulai pula sebenarnya telah terlampau berat pekerjaan yang dipikulnya yang dipikulkan orang kepadanya tetapi hal itu telah jamaknya demikian sebab pergerakan perempuan kekurangan orang yang cakep serta anda bekerja dan berkorban dan tuti sendiri meskipun ia tahu bahwa pekerjaan yang diserahkan kepadanya itu sangat berat ia tiada sampai hati menolaknya apalagi karena ia was-was pekerjaan yang sebulat itu memenuhi hatinya kelak akan terserah ke tangan orang lain yang tiada akan bersungguh-sungguh melangsungkannya tetapi oleh itu pulalah ia terpaksa memakai tenaganya lebih-lebih dari biasa selain daripada itu sesungguhnya benar perasaannya dalam 10-15 hari yang akhir ini agak kurang tetap pikirannya sering melayang-layang tidak tentu arahnya sering ia merasa dirinya gelisah tetapi apa sebabnya tidak dapat diselidikinya kadang-kadang memberat rasa hatinya dan selaku menghilanglah tempat ia berpegang dan berjejak lemah terasa olehnya dirinya dan hilanglah kepercayaannya akan kesanggupan dan kecakapannya tetapi apabila ia selaku orang yang berputus asa demikian dikumpulkannya tenaganya dan dikeraskannya hatinya perasaan ini harus hilang harus hilang saya tidak boleh dikalahkannya dalam waktu yang demikian dapat ia meredakan perasaannya tetapi kemenangannya itu tiada pernah lama sebab musuhnya di dalam hatinya itu tiada dapat dikajinya benar-benar dengan pikirannya yang nyata dengan tiada setahunya ia telah terlamun pula oleh perasaan yang kabur itu dan dalam perjuangannya melawan musuhnya daripada hatinya senantiasa terbayang kepadanya perselesihannya dengan Maria di Bandung pada malam hujan dahulu meskipun malam itu dapat ia menahan marahnya diredakan oleh rukamah tetapi saat itu tidak dapat dilupakannya sampai kini masih pedih hatinya ditusuk oleh ucapan Maria yang pedas-pedas itu sejak itu belum sepatah juap pun ia berbunyi dengan Maria seraya tiada dapat ia memaafkan perkataan adiknya yang kasar sebagai jawab nasihatnya yang sungguh-sungguhnya lahir dari kalbunya itu melihat Maria saja benci hatinya apalagi jika ia sedang bersama-sama Yusuf gerak-gerak mereka pandangan mereka yang berbahagia dan percakapan mereka yang mesra berbisik tiada terlihat olehnya dan sebab itu ia selalu menjauhkan dirinya dari orang berdua itu tuti terus mengetik lagi beberapa lamanya berdetik-detik dan berderes-deres mesin turis kena tangannya yang halus tetapi tiba-tiba ia terhenti pulak dan tangannya dibenamkannya ke dalam rambutnya selaku orang putus asa berderes ditariknya kertas pada mesin tulis itu dan dikerumukkannya ke dalam keranjang sampai di bawah meja tulisnya ia tidak dapat menahan dirinya lagi kepalanya panas dan kuat terasa olehnya urat keningnya memukul ia pun berdiri dan berjalan mundar mandir di dalam kamarnya itu sekaliannya sempit kelihatan olehnya seluruh isi kamar itu selaku mati belaka alangkah kosong rasa hatinya tetapi ia tak tahu tak dapat tahu apa yang dihasratkannya lemari bukunya yang bersusunkan buku-buku setiap hari menjadi teman karibnya itu pada waktu itu seperti memusuhinya dan tiadalah terkata-kata benci hatinya melihatnya Hai nafasnya menjadi sesak dan bergesa-gesalah ia pergi ke belakang di kamar mandi kepalanya dibasahinya sampai dingin terasa olehnya waktu ia masuk ke rumah kembali ia bersuah dengan ayahnya yang sudah sembah yang isya orang tua itu menyapa mengapa ia membasahi kepalanya tetapi pertanyaan itu tidak didengarnya tiba di dalam kamarnya kembali dipadamkannya lampu sebab ia tidak dapat melihat mesin tulis dan tumpukan kertas di atas mejanya itu lagi ia pun merebahkan dirinya di tempat di tepi tempat tidur dan ditutupnya matanya hendak menyenangkan hati dan pikirannya sekejap sesungguhnya berhasil usahanya itu tetapi tiada berapa lama antaranya pikirannya telah mulai berjalan pula tiada terhambat-hambat ia teringat akan pidato pidato yang gembira disalah nampak kepadanya teman-temannya yang sepikiran dengan dia dalam perjuangan untuk memperbaiki kedudukan perempuan terlihat-lihat olehnya bagaimana ia dianjung-anjung orang setelah mengucapkan pidatonya yang berapi-api ia mendapat kepercayaan Kongres sepenuhnya pikirannya diperhatikan orang yang benar-benar dan jaranglah usulnya yang tiada diterima maka bangkitlah kembali kepercayaannya akan dirinya memikirkan kelebihannya dari perempuan perempuan yang lain di tengah-tengah mengawang dalam pelangunan tentang kecakapannya dan kelebihannya dari perempuan perempuan lain itu pedih rasanya tiba-tiba menyambut ingatannya akan perselesihannya dengan Maria ia tidak mengerti dia akan perangi adiknya heran ia bahwa sampai demikian perempuan dapat tertambat akan laki-laki Maria bukan Maria lagi ia telah menjadi bayang-bayang Yusuf tidak ia tidak akan menghambakan dirinya kepada laki-laki serupa itu percintaan harus berdasar atas dasar yang nyata sama-sama menghargai perempuan perempuan tidak harus mengikat hati laki-laki oleh karena penyerahannya yang tiada bertimbang dan bertangguh lagi perempuan tiada boleh memudahkan dirinya ia harus tahu dimana batas haknya terlanggar dan sampai kemana ia harus minta dihormati dari pihak yang lain kalau tidak demikian perempuan senantiasa akan menjadi permainan laki-laki dan daripada menjadi serupa itu baginya baiklah ia tiada bersuami seumur hidupnya belum lagi ia menjadi istri hambali dahulu ia sudah tidak mengatur hidupnya sudah berhari-hari ia bersedia-sedia menanti temannya ketua pedoman besar putri sedar dari Bandung pada malam kedatangan teman separtainya itu benar hambali mengajak ia berjalan-jalan keserang bersua dengan orangtuanya tentu permintaan itu ditolaknya ia harus menyambut temannya itu dahulu permusyawaratan perkumpulannya lebih penting dari itu dan harus diselesaikan dahulu hambali berkecil hati mengumpatnya mengatakan ia lebih memerlukan temannya daripada dia dan orangtuanya dijawabnya dengan tenang bahwa yang perlu harus diperlukan dikatakannya bahwa ia tidak dapat hidup terlepas dari cita-citanya bahwa teman-teman karibnya dalam partainya lebih dari saudara terasa kepadanya itu perselesihan yang pertama hambali tidak pernah senang apalagi ia datang ke Jakarta katanya tuti sedikit benar memedulikannya ia selaku saja bekerja untuk perkumpulannya perhubungan mereka tiada sedikit juga pun seperti perhubungan orang bertunangan sesungguhnya tuti bukan orang yang suka membuang-buang waktu dan percakapan tentang hari baik baju indah harapan naik gaji di golongan B dan sebagainya yang didengarnya dari hambali tidak sekali-kali menarik hatinya dan kalau dicobanya anda bercakap tentang yang agak sungguh-sungguh sedikit kelihatan kepadanya hambali kurang memperhatikan perkataannya demikianlah ketika hambali pada suatu hari berkecil hati dan memarahinya sebab suratnya terlampau lambat dibalas ia berkata dengan terus terang bahwa ia banyak pekerjaan yang lain yang lebih penting itu asal mulanya putusnya pertunangan mereka antara tuti dan hambali dalam mengingatkan perhubungan dengan hambali itu perlahan-lahan hatinya agak tenang sekaliannya nyata kelihatan tergambar kepadanya tidak tidak ia tidak pernah menyesal selalu ia berkata apabila perkawinan menjadi ikatan baginya bagi cita-cita dan pekerjaan hidupnya biarlah seumur hidupnya ia tidak kabin hanya satu pendirian itu saja yang sesuai dengan akal yang sehat dengan tiada setahunya dibantingkannya tangannya ke kasur dan dalam sekejap ia pun berdirilah dalam gelap ia duduk kembali di atas kursi menghadapi mejanya beberapa sepalamanya ia duduk tiada bergerak-gerak tiada tentu apa yang hendak dikerjakannya maka dari jendela matanya melayang keluar kepada pohon mangga yang besar yang berat dan lebar mengembangkan daunnya yang rimbun di sana sini nampak kepadanya sinar bulan jatuh dari antara salah-salah daun yang rapat-rapat terang putih rupanya diantara bayang-bayang daun yang hitam tuti teringat bahwa malam itu bulan terang dengan tiada setahunya tangannya mencapai kepada kain jendela dihadapannya akan menguahkannya seperti tiba-tiba tersadar jiwanya melihat kepermainan malam itu sejauh-jauh mata memandang sekaliannya tersepuh dalam sinar bulan yang putih lembut rumah-rumah yang putih di seberang sungai halus berkilau-kilauan dan kabur kelabu nampaknya pohon-pohon di dalam sinar di atas sekaliannya melengkung langit biru dalam penuh bertaburan bintang hanya di sana sini terhampar awan sutra putih terhenti tiada bergerak-gerak seperti perca-perca sisa jahitan baju berukat sutra tuti menajamkan telinganya sebab dalam kesunyian terang bulan yang mesra itu datang mengalun sayup-sayup bunyi musik bunyi orang bernyanyi diiringkan oleh harmonium perlahan-lahan suara itu datang menggetar seperti riak air di teluk yang jauh dan dari belakangnya mengikut bunyi harmonium hilang timbul di dalam kesunyian di dalam kesunyian naik-naik meninggi suara nyanyian memuncak menjadi himbauan yang putus turun pula ia menyerak sebagai empasan ombak yang letih di pantai yang rata tetapi segera pula ia datang mendorong dan melanda tiada tertahan-tahan tinggi mengalun dan menggelombang dalam curahan kegembiraan hati yang hasrat beberapa lamanya tiada akan habis-habisnya lakunya sebagai seduk ia menjauh menghilang dalam kejauhan malam meninggalkan bunyi harmonium merayu-rayu sebentar hasrat menghimbau sebentar senduk mengeluh di dalam kesunyian malam yang mesra itu tutik tiada setahunya terhanyut dan tergulung dalam arus lagu yang datang mengalun melamuni jiwanya sekalian pikirannya hilang melenyap lupa ia akan pekerjaan yang bertimbun-timbun di hadapannya lupa ia akan melakukan perjuangan jiwanya untuk cita-citanya dan menghalus mengabur pula perasaan gelisah yang berhari-hari mengharu kalbunya sekaliannya mencair menyatu dalam perasaan nikmat bahagia yang seni yang belum pernah terasa kepadanya seumur hidupnya dan ketika bunyi harmonium yang sayup-sayup jauh mengalun dalam malam yang sepi itu sebentar meratap sebentar mencurahkan bahagia yang mesra hilang melenyap seperti buih riak merata di pantai ketika itu ia sebagai terempas ke bumi dari perawangan yang tinggi terkejut ia terjejak kembali kakinya di tanah yang nyata dan didasar jiwanya menghampak ingatan akan perasaan yang nikmat yang menghanyutkannya beberapa lama beberapa lamanya itu dan dalam waktu ia gelisah mencari-cari perasaan nikmat itu kembali untuk mengisi jiwanya yang tiba-tiba mengosong kelihatan kepadanya di bawah pohon mangga dua bayang-bayang datang menuju kepada kursi pikirannya menjadi terang dan minatnya dikumpulkannya sekejap pun ia tidak sangsi lagi Yusuf dengan Maria dan segera tersusunlah dalam pikirannya tentulah mereka baru kembali dari berjalan-jalan di bulan terang sesuatu perasaan yang ganjil datang mendesak terasa sampai ke lehernya sehingga sekejap payah ia mengambil napas tiba dekat meja duduklah mereka rapat berdekatan di atas kursi yang panjang sama-sama memandang keseberang sungai tetapi sebelum mereka duduk nampak kepada tuti mereka menoleh ke belakang ke arah kamarnya sajub-sajub masih kedengaran kepadanya Maria berkata mengapa gelap kamar tuti kemana perginya tidak mereka tidak dapat melihat tuti di dalam kelam di kamarnya itu tetapi meskipun demikian tuti mula-mula dan mengundurkan dirinya dari tempat duduknya itu tetapi suatu kekuatan yang gaib menahannya disana mengamat-amati muda remaja berdua itu tiada tahu berapa lamanya ia duduk di dalam kelam memperhatikan Yusuf dan Maria hanya suara mereka berbisik-bisik yang kedengaran kepadanya tiada habis-habisnya bermacam-macam pikiran timbul dalam hati tuti melihat bahagia keduanya dalam terang timbulan itu apa-apakah yang diceritakan mereka tiada putus-putusnya itu ada ingin hatinya enggak mengetahui percakapan mereka tetapi dari dalam hatinya sendiri datang mendorong pikiran apa benar akan dipercakapkan oleh Maria tentulah tentang sekolahnya tentang cita-citanya tidak menjadi guru tentang pakaiannya tentang teman-temannya ia tidak mengerti laki-laki yang senyata Yusuf pendirian dan tujuannya dan tujuannya laki-laki yang seluas itu pemandangannya dapat berjam-jam mendengarkan percakapan Maria yang tidak karuan tetapi tiba-tiba ia tertangkap akan pikirannya sendiri dan dengan jelas dan nyata yang menyelidiki hatinya irikah ia akan adiknya itu tidak tidak mungkin katanya dalam hatinya dan dengan tiada diketahuinya di dalam kegelapan kamarnya itu ia menggelengkan kepalanya tapi meskipun seterang itu keputusannya meskipun senyata itu ia menghadapi dirinya sendiri ada sesuatu perasaan yang tiada terduga di dalam kalbunya bertambah dalam terasa kepadanya kehampaan hatinya dan kadang-kadang serasa tak melemah seluruh badannya oleh perasaan tidak tentu yang tiada dapat diketahuinya segumpalan awan tipis perlahan-lahan mendekati bulan yang terang memutih berkilau di langit yang biru dalam perlahan-lahan diselubunginya bulan yang putih itu kegelap-gelapan beberapa lamanya kaburlah cahaya putih yang tercurah ke bumi melihat cahaya melindap itu tuti memandangkan matanya ke langit mencoba mencuri bulan yang berselubungkan awan tipis tetapi ketika ia melihat kehadapannya kembali kepada Yusuf dan Maria yang mengabur di atas kursi di bawah pohon mangga yang rimbun itu ketika itu nampalah kepadanya kedua bayang manusia itu mesra merapat dan dua muka bertemu menyatu tuti memejamkan matanya tetapi tiba-tiba badannya gemetar dan ia lemah menyadarkan dirinya kepada kursinya dilanda sesuatu perasaan yang maha kuat yang belum pernah dikenalinya tidak ia tidak dapat melihat lagi dan cepat berdirilah ia menuju ke tempat tidurnya badannya dijatuhkannya di kasur tiada peduli dimana terjatuh dan terlentang melintang terbaringlah ia ditempat tidurnya memandang ke atas langit-langit tetapi hanya satu yang kelihatan kepadanya gambar kedua muka itu bertemu beberapa lamanya ia tiada kuasa mengatur pikirannya tetapi tiba-tiba dapat pula ia mengeraskan hatinya tidak tidak ia tidak iri kepada adiknya ia tidak akan tidak menghambatkan dirinya kepada laki-laki serupa Maria biar seumur hidupnya ia hidup seorang diri ia mesti tinggal perempuan yang bebas yang dalam segala hal akan memakai otaknya yang sehat baginya tak ada yang mengatasi cita-citanya dan pekerjaan hidupnya tetapi dalam ia melawan perasaan yang menggelombang di dalam jiwanya yang hasrat tak tentu yang dihasratkan itu selaku terdengar di telinganya suara Maria pedas bersambung bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baap tak 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 tak